Intro Selamat siang, Anda menyaksikan CNN Nusya Abdeh bersama saya Alvira Kiarunisa Sejak dua minggu terakhir kebakaran Gunung Lawu yang terletak di antara tiga kabupaten yakni Kabupaten Kerenganyar, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan masih terjadi Api masih belum berhasil dipadamkan Meski di sejumlah petak api bisa dikendalikan, di petak lain api kembali muncul secara bergantian membuat petugas dan relawan kewalahan untuk memadamkannya 225 personel disebar ke sejumlah titik ini untuk terus berupaya memadamkan api Paksana tugas Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan Lawu, Johan Suryo Putro mengatakan kebakaran Gunung Lawu sudah mengkhawatirkan dan mulai mendekati permukiman warga Kondisi medan yang berada di dalam jurang, cuaca panas dan angin kencang menyulitkan pemadaman Kemudian tadi malam petak 19 juga sudah padam Sekarang fokus kita di petak 30 Dan dua petak-petak 19 dan petak 39 tetap dilakukan penyisiran untuk memastikan bahwa memang sudah total padam Teknik bakar balik itu adalah salah satu teknik untuk memadamkan kebakaran pada kondisi yang sangat kritis Jadi kita bisa melakukan kegiatan itu ketika itu sudah pilihan terakhir Misal pilihan terakhir, api tidak bisa kita kendalikan, angin sangat besar Sementara sudah mendekati perkampungan atau mendekati hutan produksi yang risikonya cukup besar Untuk mengantisipasi kenaikan harga beras saat musim kemarau Bulog Divisi Regional Banyuwangi Jawa Timur Jumat Pagi melakukan operasi pasar dengan meluncurkan beras kelas medium dengan harga di bawah harga eceran tertinggi Untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di musim kemarau yang menyebabkan sedikitnya hasil panen dari petani Bulog Divisi Regional Banyuwangi melakukan operasi pasar dengan menjual harga beras kelas medium di bawah harga eceran tertinggi atau HET Untuk harga eceran beras medium di sejumlah pasar bervariasi mulai dari Rp9.350 hingga Rp10.000 Sementara untuk beras kelas medium bulog dijual dengan harga Rp8.300 per kilogram Kegiatan operasi pasar ini bertujuan untuk menstabilisasi harga beras Sehingga saat ini stok beras di seluruh gudang di Divisi Banyuwangi hingga September sebanyak 13.000 ton Sebenarnya begini, ini kan apa itu pemerintah dalam arti Kementerian Perdagangan telah menginstruksikan ke kita untuk melaksanakan operasi stabilisasi Harga pangan beras medium ini kita hanya mengawali jangan sampai nanti harga itu Karena panenan kondisinya kan sudah semakin sedikit Dan harga pun sebenarnya belum rata-rata belum menyentuh sampai ke tingkat HET medium yaitu Rp9.450 Tapi mulai awal kita sudah membayangi agar harga nanti itu kita upayakan yang namanya beras medium jangan melebihi dari harga HET-nya Demikian CNN Indonesia Update kali ini program CNN Indonesia News Report Bersama Ria Kartika akan kami lanjutkan tetap langsung sama kami Bersama Ria Kartika akan kami lanjutkan tetap langsung sama kami